Makanan ekstrim orang Jawa yang jarang terungkap di media sosial. Beginilah penampakan ulat yang masih ada si alam liar yang sebesar jempol kaki orang dewasa dan berbulu begitu menjijikan. Warna hijau dan memakai bedak hahaha, serta memiliki bulu seperti jarum, tapi enak lho. Ulat yang sudah membuat rumah seperti ini untuk menjadi kepompong sudah siap dieksekusi sebelum menjadi kupu-kupu. Selanjutnya adalah proses memisahkan antara rumah dan ulatnya, menggunakan pisau atau gunting agar mudah membukanya. Ternyata di dalam rumah tersebut ada yang sudah menjadi kepompong. Dan ada yang masih berwujud ulat, hii serem gak sih, kamu berani pegang kah? Inilah salah satu proses mengeluarkan ulat yang ada di dalam rumahnya, ini yang paling saya suka. Lihat kan, kepompongnya masih gerak-gerak. Lihat, anakku gak takut sama ulat kan, padahal baru umur 3 tahun. Ulat dimainin pakai sumpit kayak makan mie ayam. Kira-kira-kira ulatnya pada pusing gak ya? Ini kentoh bapak yang sayang anak, ajarin anak makan ulat jesung mahoni secata langsung hahaha. Bagus tapi bukan untuk ditiru ya, karena yang belom terbiasa bisa bikin alergi di seluruh badan. Yaitu badan merah dan kulit bisa bengkak, kalau orang sini bilang biduran. Di beberapa daerah dan desa, bahan makanan ini bisa menjadi sumber protein alternatif selain ayam, daging sapi, dan ikan. Setidaknya itu yang ditemukan dan diteliti oleh para mahasiswa dan peneliti. Dari Universitas Negeri Yogyakarta, sayangnya, tidak setiap musim bahan makanan yang dibilang ekstrim ini tidak selalu tersedia, alias ada. Dari penelitian ini didapatkan hasil kadar protein kepompong ulat krikula trivenestrata pada berat basah 19,59%, berat kering 58,346%, sedangkan kadar lemah pada kepompong ulat krikula. Kita persiapkan bumbu-bumbunya, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, garam. Setelah itu kita ulat bumbunya sampai halus, kalau yang suka super pedas bisa diperbanyak cabai rawitnya biar mantap. Huf capek dan pegel di tangan kawan, ngulek cabainya sebanyak ini tapi harus semangat. Kita harus semangat alias tambah tenaga supaya cepat halus. Akhirnya sambal sudah halus dan siap dieksekusi. Si bocil belajar ikut memasukkan ulat dan kepompong di air yang masih panas supaya ulat dan kepompongnya pingsan. Turun maut, turun, pelan. Terimakas. Punya. Turun maut, turun. Turun maut, turun. Tulun maut. Turun maut. Saya ada yang kawan-kawan. Terima kasih. Si bocil belajar ikut memasukkan ulet dan kepompong di air yang masih panas supaya ulet dan kepompongnya pingsan. Terima kasih. 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 Terima kasih.